Pertama begini, kalau lewat riwayatnya pasti duluan, bukan duluan-duluan, pelumpang itu tahun 7274 itu masih sepi, ya kan? Tidak mungkin membangun depo kalau ada pemukiman. Oke, logikanya. Logikanya begitulah. Tidak mungkin membangun sesuatu yang berbahaya dan besar di tengah penduduk. Secara tata ruang pun kita juga punya aturan. Ada zona merah yang sama sekali tidak boleh ada penduduk, zona kuning yang boleh dipakai sebagian dan tidak, dan zona hijau yang sama sekali memang boleh. Jadi pada tahun 7472 itu bisa dikatakan kawasan itu masih tidak begitu padat. Bahkan jarak terjauh dari pemukiman itu katanya ada satu setengah kilometer. Artinya kawasan itu masih sepi. Cuman menjadi pertanyaannya kan begitu. Apakah waktu itu fokusnya Pertamina hanya pada persoalan pengelolaan deponya? Lupa menguasai aset. Kalau itu asetnya harusnya waktu itu didaftarin. Kan zamannya beda. Zaman dulu orde baru dengan zaman sekarang kan beda kan dalam penguasaan klaim-klaim tanah-tanah tersebut. Nah, disinilah yang sebetulnya harus jelas dulu riwayat tanahnya siapa dan bagaimana. Karena ada juga pihak lain yang mengklaim itu tanahnya menjadi tanah milik mereka. Dan itulah menjadi sengketa ketika mungkin Pertamina punya kepentingan dan sebagainya masuk ke ranah pengadilan. Oke. Dan sampai sekarang kita belum tahu keputusan pengadilan siapa yang sebetulnya menjadi pemegang sertifikat atau pengelola di tempat tersebut. Terima kasih.